Harkat Pendekar Jilid 1 Prakata Menurut penilaian orang, dalam 300 tahun ini, orang yang paling beruntung di dunia Kang Ou adalah putra sulung keluarga Toan di Kim Tan, Toan Giyok. Di Kim Tan, keluarga Toan adalah keluarga ternama. Di dunia Kang Ou, keluarga Toan juga merupakan keluarga persilatan yang termasyur. Walaupun ilmu golok yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga itu bersifat lembut dan serasi, tanpa menggunakan racun atau ker-ker licik lainnya, tapi ilmu tenaga dalam mereka amat murni dan mendalam. Juga luar biasa. Dan karena itu, persis seperti sifat Toan Giyok sendiri, ilmu golok mereka tidak membangkitkan perasaan takut di hati orang lain, tapi menimbulkan perasaan hormat. Senjata warisan keluarga itu, Big Giyok To, golok Kemala, juga termasuk senjata pusaka. Golok itu mempunyai riwayat yang hebat dalam sejarah persilatan. Tapi kisah yang akan kita ceritakan ini tentu saja bukan mengenai Big Giyok To. Di dunia Kang Ou, juga ada sebuah mustika yang disebut Big Giyok Je, tusuk kondi Kemala. Bila Big Giyok To membawa pemiliknya kepada nasib baik dan kemakmuran, Big Giyok Je ini justru membawa kemalangan dan bencana. Menurut cerita, siapapun yang memiliki Big Giyok Je ini, suatu bencana tentu akan segera menimpa dirinya. Menurut cerita itu juga, setiap pemiliknya akan mengalami kematian yang tragis, tanpa terkecuali. Di dunia Kang Ou, banyak beredar cerita dongeng yang berhubungan dengan Big Giyok Je. Ada yang lebih mirip mitos, penuh tahyul dan khayalan belaka. Tapi kisah kita ini juga bukanlah cerita tentang Big Giyok Je. Kisah yang akan kita ceritakan sekarang adalah tentang Big Giyok Je. Apakah Big Giyok Je itu? Apakah seorang manusia? Sejenis senjata? Sejenis pusaka? Atau semacam obat yang mujarab. Bab 1, 4 tuan muda pertengahan musim dingin, dan hawa terasa amat dingin menggigit. Lembah itu tertutup oleh salju. Sejauh mata memandang, yang tampak cuma es, dan bumi kelihatan berwarna putih keperakan. Di lembah bersalju itu, seorang laki-laki sedang sibuk menggali sebuah lubang berukuran lebar 3 kaki, dalam 5 kaki dan panjangnya 7 kaki. Dia masih muda, kuat, bertubuh tinggi dan berwajah tampan. Dan lebih dari itu, sikapnya seperti seorang pemuda terpelajar dan berasal dari keluarga berada. Bajunya tampaknya terbuat dari bahan yang mahal, dengan mantel berbulu tebal yang berharga seribu ta'al emas. Dia menggenggam sebila tombak perak yang berkilauan di tangannya, dan gagang tombak terbuat dari perak murni. Di atas gagang tombak terukir beberapa huruf berbunyi, Hang Seng, Gin Cio, KHU. Pemuda seperti ini seharusnya bukan seorang penggali tanah. Tombak perak sebagus itu juga seharusnya tidak digunakan untuk menggali tanah. Tempat itu adalah sebuah lembah yang indah di bawah naungan langit biru yang cerah. Tumpukan selju berwarna putih keperakan. Bunga BWE bermekaran dengan warna yang merah menyala. Dia datang ke sini dengan menaiki kuda, menempuh perjalanan yang jauh. Kuda itu merupakan turunan kuda jempolan yang ternama, harganya pasti amat mahal. Kuda jempolan. Pelanah yang bagus dan mengkilap. Bahkan sanggur dinyap pun terbuat dari perak murni. Mengapa pemuda segagah ini, dengan kuda sebagus ini, mau menempuh perjalanan jauh datang ke sini dan menggunakan senjatanya untuk menggali tanah? Lubang itu sudah selesai digali. Dia lalu berbaringnya di dalamnya seperti sedang mengukur besar kecilnya, apakah sudah cukup nyaman baginya untuk rebah di sana? Apakah pemuda ini menggali lubang itu untuk dirinya sendiri? Cuma orang mati yang menggunakan lubang seperti ini. Padahal dia masih muda dan sehat, agaknya dia masih bisa hidup selama beberapa puluh tahun lagi. Mengapa dia menggali lubang kubur untuk dirinya sendiri? Apakah dia ingin mati? Manusia manapun ingin hidup. Kenapa dia ingin mati? Dan kenapa harus mati di tempat ini? Hujan salju sudah berhenti sejak tadi malam dan cuaca sudah menjadi cerah. Dia melepaskan pelana kudanya dan menepuk leher kudanya dengan perlahan. Lalu dia berkata, pergilah. Karilah seorang majikan yang baik, kuda yang gagah itu meringkik pelan dan segera berlari keluar dari lembah bersalju itu. Pemuda itu lalu duduk di atas pelana yang ditaruh di atas salju dan mendungak ke angkasa. Entah apa yang sedang dilamunkannya, sorot matanya tampak keresah dan sedih. Saat itulah serombongan orang datang ke lembah bersalju itu. Ada yang membawa kotak makanan. Ada yang memanggu meja dan kursi. Juga ada yang memikul dua guci arak. Mereka semua datang dari luar lembah. Orang yang berjalan di depan tampaknya seperti seorang pengurus rumah makan. Dia datang menghampiri pemuda tadi dan bertanya sambil tersenyum, Maafkan hamba, Kongcu. Apakah tempat ini Hanbewe ekok pemuda penggali tanah itu mengangguk? Dia bahkan tidak melirik ke arah mereka. Orang itu bertanya lagi, Apakah toh Xiaoya yang mengundang Kongcu kemari pemuda penggali tanah itu diam saja? Pengurus rumah makan itu menghela nafas. Dia lalu menggerutu sendiri, Aku tidak paham. Kenapa toh Kongcu menyuruh kami mengantarkan makanan dan arak ke sini? Seorang temannya tertawa dan berkata, Anak-anak keluarga kayakan tingkahnya aneh-aneh. Orang miskin seperti kita tentu saja tidak bakal mengerti, Segera mereka mengatur meja dan kursi di bawah sebatang tohon BWE, Menyiapkan makanan dan arak di atas meja, Dan kemudian bergegas pulang. Beberapa saat kemudian, Tiba-tiba dari luar lembah terdengar suara senandung dengan nada yang tinggi, Langit cerah, salju bertumpuk. Bunga BWE mekar semerbak di mana-mana. Naik keledai melintasi jembatan. Keleningannya berbunyi nyaring, Bunyi keleningan memang berkumandang nyaring dan merdu. Seorang yang menaiki keledai hitam dan seorang lagi menunggang kuda putih lalu memasuki lembah itu. Si penunggang keledai berwajah pucat, Seperti orang berpenyakitan. Tapi wajahnya selalu dihiasi senyuman yang hangat dan pakaiannya pun perlente. Temannya berpakaian indah, Dengan sebilah pedang panjang yang tergantung diinggangnya, Sebuah topi berbulu rase di kepalanya, Dan sebuah mantel berbulu rase warna perak. Dengan menunggang seekor kuda putih yang gagah dan besar, Sekujur badannya kelihatan berwarna putih keperakan. Dia tampak amat angkuh. Tentu saja dia pantas untuk bersikap angkuh. Memang tidak banyak pemuda yang setampan dia. Agaknya ketiga pemuda ini semuanya berasal dari keluarga berada, Berkumpul di sini tanpa perjanjian sebelumnya. Tapi jelas tujuan mereka berbeda. Kedua pemuda yang baru datang ini sedang berjalan-jalan menelusuri salju, Mengagumi bunga-bunga BWE yang sedang mekar, Dan menikmati pemandangan alam sambil minum arak. Pemuda yang menggali tanah itu sedang menunggu ajalnya. Di bawah pohon BWE sudah tersedia arak. Pemuda yang selalu tersenyum tadi lalu menuangkan secawan dan menenggaknya. Lalu dia berkata, Arak bagus, Di depan arak tumbuh kembang, Dan bunga-bunga itu sedang mekar. Pemuda tadi menghabiskan secawan arak lagi dan berkata, Kembang bagus warna kembang terpantul di salju, Merah menyala. Dia menenggak secawan lagi dan berkata, Salju bagus, Setelah tiga cawan arak masuk ke dalam perutnya, Wajahnya yang pucat pun bersembuh merah. Dia seolah-olah hendak melayang, Semangatnya pun berkobar-kobar. Walaupun tubuhnya lemah karena penyakitan, Dia bisa menghargai kesenangan hidup. Agaknya dia tertarik pada segala sesuatu, Dan karenanya dia hidup dalam aneka ragam kesenangan. Pemuda tampan yang menunggang kuda putih, Berbaju bulu dan membawa pedang panjang itu, Ekspresi wajahnya justru tampak kelam dan kaku, Seolah-olah tak ada yang bisa menarik perhatiannya. Sambil tersenyum tipis, Pemuda berpenyakitan tadi bertanya, Salju bagus, Kembang bagus, Arak bagus. Kenapa kau tidak minum secawan? Aku tidak minum arak, Jawab pemuda tampan itu. Pemuda berpenyakitan berkata, Kita jauh-jauh datang ke sini, Dan kau tidak mau minum arak. Kau tidak memperdulikan lembah bersalju yang indah, Dan ribuan bunga BWE yang sedang mekar di sini, Dia lalu menghela nafas dan bergumam, Orang ini benar-benar kelewatan. Sungguh menyebalkan, Kenapa aku berteman dengan dia, Si pemuda penggali tanah masih duduk melamun. Pemuda berpenyakitan itu tiba-tiba bangkit berdiri, Berjalan menghampiri dan mengelilingi lubang itu beberapa kali. Lalu dia berkata, Lubang bagus, Si pemuda penggali tanah cuma diam saja. Pemuda berpenyakitan lalu meneruskan, Lubang ini digali dengan bagus, Pemuda penggali tanah tetap diam tak memperdulikannya. Maka pemuda berpenyakitan itu lalu beranjak ke hadapannya dan bertanya, Apa kau yang menggali lubang ini pemuda penggali tanah itu tidak bisa diam lagi? Dia terpaksa berkata, Ya, pemuda berpenyakitan bertanya pula, Tadi ku bilang lubang ini digali dengan bagus. Apa kau tahu maksudku kau ingin aku minum arak denganmu? Jawab pemuda penggali tanah. Sambil tertawa, Pemuda berpenyakitan berkata, Kau bukan cuma bisa menggali tanah, Tapi kau juga bisa menebak maksud hati orang lain, Sayangnya, aku tidak mau minum, Kata pemuda penggali tanah. Pemuda berpenyakitan tertawa lebar dan bertanya, Kau tidak pernah minum. Pemuda penggali tanah menjawab, Jika sedang senang, aku minum. Tapi jika tidak, Buat apa minum? Pemuda berpenyakitan bertanya, Dan sekarang, Kenapa kau tidak mau minum? Karena sekarang aku sedang susah, Aku tidak mau minum, Jawab si pemuda penggali tanah ketus. Walaupun demikian, Pemuda berpenyakitan itu tetap tertawa dan berkata, Sekarang aku tahu siapa kau. Sudah sering ku dengar orang mengatakan bahwa Watak di Jiokongcu persis seperti tomaknya, Lurus dan keras. Kau tentu Kahu Hang Seng, Pemuda penggali tanah itu tidak menghiraukannya lagi. Pemuda berpenyakitan tadi berkata, Aku sitoh, Namaku Cheng Lian, Keratai hijau, Kahu Hang Seng tetap tidak memperdulikannya, Seolah-olah belum pernah mendengar nama itu. Padahal dia mengenal nama itu. Di antara orang-orang yang berkelana di dunia Kang O, Amat sedikit yang tidak mengenal nama ini. Di dalam buling, Di zaman ini tentu tidak ada orang yang tidak kenal nama buling si Toa Kongcu, Empat Kongcu ternama, Gin Ziyo, Tombak Perak, Pek Ma, Kuda Putih, Ang Yap, Daun Merah, Dan Cheng Lian, Keratai hijau. Dia juga tahu bahwa si pemuda tampan yang menunggang kuda putih, Bermantau dulu dan membawa pedang panjang itu adalah Pek Ma Kongcu, Maji Liyong. Tapi dia pura-pura tidak mengenalnya. Toh Cheng Lian menghela nafas dan berkata, Agaknya kau telah memutuskan untuk tidak minum hari ini, Mendadak terdengar sebuah suara yang nyaring dari luar lembah, Kalau mereka tidak mau minum, Biar aku saja, Orang yang gemar minum pun tiba. Setelah hujan salju berhenti, Hawa malah lebih dingin dari sebelumnya. Mereka mengenakan pakaian berbulu, Tapi tetap saja merasa dingin. Sebaliknya orang ini memakai baju tipis, Dan walaupun bahannya bagus, Baju itu tidak cocok dipakai dalam udara sedingin ini. Maka dia pun menggigil kedinginan. Tapi, Walau udara teramat dingin, Dia malah memegang sebuah kipas lempit di tangannya. Gucci arak berada di atas meja, Begitu pula dengan cawan-cawannya. Mereka melihat dia berjalan ke sana, Dan mengangkat sebuah Gucci dengan kedua tangannya. Lalu dia menenggak beberapa teguk. Setelah itu, Sambil menghela nafas dia berkata, Arak bagus, Toh Cheng Lian tertawa. Lalu orang itu menenggak sekali lagi dan berkata, Bukan hanya arak dan kemangnya yang bagus, Tapi saljunya juga bagus, Setelah minum beberapa teguk, Dia pun tidak menggigil lagi. Wajahnya mulai bersembuh merah. Walaupun orang ini miskin, Dia tidak tampak menyebalkan. Dia justru mampu menarik simpati orang. Alisnya yang panjang lentik dan bola matanya yang cemerlang tampak menyenangkan. Bila tersenyum, Sudut mulutnya terangkat, Dua lesung pipi pun tampak menghiasi wajahnya. Toh Cheng Lian mulai menyukainya. Orang ini benar-benar menyenangkan. Orang ini juga berkata, Dengan perasaan seperti ini, Pemandangan yang seperti ini, Di saat seperti ini, Orang yang tidak mau minum seharusnya, Toh Cheng Lian berkata, Seharusnya, Apa seharusnya dipukul pantatnya, Jawab orang itu. Toh Cheng Lian tertawa terbahak-bahak. Pemuda penggali tanah itu tetap pura-pura tidak mendengar dan membisu. Kecuali orang yang sedang dia khawatirkan dan persoalan yang sedang membuatnya bingung dan gundah, Dia tidak peduli pada urusan lain. Walaupun Maji Lilong mengerutkan keningnya karena gusar, Namun dia masih menahan sabar. Bukannya dia tidak berani. Dia cuma tidak mau menurunkan martabatnya dan bersikap kasar seperti orang ini. Tapi pemuda yang baru datang itu justru mendekati dirinya. Sambil menepuk guci arak, Dia berkata, Ayo, kau pun minum secawan, Kau tidak setimpal, Kata Maji Lilong dengan dingin. Orang itu bertanya, Oh, orang macam apa yang cukup setimpal untuk minum denganmu orang macam apakah kau? Kata Maji Lilong. Orang itu tidak menjawab. Malah, seret, Dia membuka lebar-lebar kipas di tangannya. Di kipas itu tertulis beberapa huruf. Tulisan itu sangat indah, Amat berseni, Persis seperti dirinya sendiri. Daun-daun di musim gugur lebih merah daripada bunga-bunga di bulan 2, Walaupun orang ini miskin, Kipasnya itu jelas merupakan barang berkualitas tinggi. Selain itu, Huruf-huruf di kipasnya pun tentu ditulis oleh seorang seniman ternama. Toh Ceng Lian menenggak secawan arak lagi dan berkata, Tulisan yang bagus, Orang itu mengangkat guci arak dan menenggak isinya. Lalu dia berkata, Pandanganmu tajam juga, Toh Ceng Lian berkata, Siapa yang menulis huruf-huruf itu? Orang itu menjawab, Kecuali aku, Siapa lagi yang bisa menulis sebagus itu? Sekarang aku juga tahu siapa kau, Kata Toh Ceng Lian sambil tertawa tergelak. Orang itu berseru, Oh, Benarkah begitu Toh Ceng Lian melanjutkan, Kecuali Sim Eng, Yap, Siapa lagi yang segila dirimu di antara bulim si Toa Kong Chu itu? Yang paling angkuh adalah Pekma, Kuda Putih, Maji Lio. Yang paling keras wataknya adalah Gin Zio, Tombak Perak. Toh Ceng Lian adalah yang berhati paling hangat. Dan yang paling ngedan adalah Sim Ang Yap. Tiga orang pertama, Ma, K.H.U. dan Toh, Berasal dari keluarga ternama. Sementara Kuda Putih, Tombak Perak dan Teratai Hijau adalah Kong Chu-Kong Chu yang berasal dari keluarga terkenal dan baik-baik, Asal-usul Sim Ang Yap sendiri benar-benar misterius. Menurut cerita, Dia adalah keturunan dari pendekar nomor satu di jaman dulu, Sim Long. Juga dikabarkan bahwa sahabat karib Sio Li Tam Hoa, Li San Hoan, dan jago pedang tercepat di dunia, Ahfei, adalah leluhurnya. Sejarah hidup Ahfei sendiri merupakan TKTQ, dan karena itu pula kisah hidup Sim Ang Yap juga merupakan TKTQ. Dia sendiri tidak pernah bercerita tentang asal-usulnya. Orang mencantumkan dirinya dalam bulim si Toh A. Kong Chu karena dia dibesarkan dalam keluarga Yap. Keluarga Yap yang dimaksud tentu saja keluarga Yap Ke. Dan Yap Ke adalah murid Sio Li Tam Hoa, siapakah Sio Li Sipisau terbang? Siapa yang tidak tahu tentang pendekar besar itu? Saat ini bulim si Toh A. Kong Chu sudah datang semua. Tapi bukan maksud mereka untuk bertemu di sini. Tempat ini letaknya ribuan Li dari rumah mereka. Toh Cheng Lian memiliki selera yang tinggi, tidak mungkin dia mau menempuh perjalanan ribuan Li hanya untuk menikmati panorama bunga BWE yang indah dan minum arak. KHU Hang Seng juga tidak mungkin menempuh perjalanan jauh dan hanya duduk di situ untuk menunggu ajalnya. Jika orang ingin mati, di tempat manapun bisa. Kenapa mereka semua datang ke sini? Untuk apa? Dengan sikap dingin, Maji Liong duduk di sana, bertingkah seolah-olah nama Sim Ang Yap tidak berarti apa-apa buat dirinya. Tapi tangannya telah bergerak meraba gagang pedangnya. Dia menatap Sim Ang Yap dengan dingin dan mendadak berkata, Bagus sekali, Sim Ang Yap bertanya, Apanya yang bagus sekali kau adalah Sim Ang Yap? Itu bagus sekali, jawab Maji Liong. Sim Ang Yap bertanya, Kenapa begitu mulanya aku menganggap dirimu tidak berharga, tidak setimpal bagiku untuk mencabut pedangku? Pedangku tidak pernah membunuh seorang badut, jawab Maji Liong. Sim Ang Yap melanjutkan, dan sekarang Maji Liong berkata, Sim Ang Yap bukan badut. Maka, jika sekarang kau menyemprotkan kata-kata kotor, di antara kau dan aku akan terjadi pertumpahan darah dan harus ada yang mati. Sambil tersenyum pahit, Sim Ang Yap menghela nafas dan berkata, Aku cuma meminta kau untuk minum arak denganku, dan kau sudah sebegitu marahnya. Toh Cheng Lian menyela, dia tidak mau minum. Tapi aku mau, lalu dia merebut guci arak dari tangan Sim Ang Yap, membuka mulutnya dan menenggak beberapa teguk. Sambil terbatuk, dia berkata, Arak bagus, Sim Ang Yap merampas guci itu kembali dari tangannya dan minum beberapa teguk. Sambil menghela nafas, dia berkata, Arak seperti ini, biarpun diracuni juga akan tetap kuminum sampai mati. Toh Cheng Lian terkekeh dan berkata, Benar sekali. Jika kita bisa mati di sini sekarang, itulah nasib kita yang bagus. Sim Ang Yap bertanya, Kenapa begitu? Karena, di sini sudah ada orang yang menggali liang lahatnya, jawab Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap bertanya lagi, Baguskah liang lahat itu bagus sekali, jawab Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap mendadak bangkit, sambil membawa guci arak dengan kedua tangannya, dia mengelilingi lubang di tanah itu beberapa kali. Lalu dia bergumam, Benar, ini liang yang amat. Bagus. Jika orang mati dan dikuburkan dalam liang yang bagus seperti ini, dia benar-benar bernasib mujur, sayangnya dia bukan menggali liang ini untuk kita, kata Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap berkata, Cuma orang mati yang menggunakan liang seperti ini. Apakah dia ingin mati agaknya begitu, jawab Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap tampak kaget dan berkata, Orang ini kenapa ingin mati karena, seperti kita, dia sudah menerima sepucuk surat yang mengundangnya untuk datang ke sini hari ini. Sim Ang Yap bertanya, Apakah surat yang dikirimkan oleh Big Giok Hu Jing itu Toh Cheng Lian menjawab, Tentu saja, Sim Ang Yap berkata, Big Giok Hu Jing mengundang kita semua datang ke sini. Apakah karena dia ingin agar salah seorang dari kita menjadi menantunya benar, jawab Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap melanjutkan, Big Giok Hu Jing adalah jago kosan yang paling terkenal di dunia. Di Big Giok San Cheng, semua penghuninya adalah perempuan-perempuan yang amat cantik. Saat menerima surat itu, aku merasa begitu senangnya hingga tidak bisa tidur, aku bisa membayangkannya, balas Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap berkata, Jika dia memilihku sebagai menantunya, ku rasa aku bisa gila saking senangnya, sebaiknya kau jangan menjadi gila. Big Giok Hu Jing tidak mau menantunya menjadi gila, kata Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap bertanya, Apakah dia mau mengambil orang mati sebagai menantunya? Tentu saja tidak, jawab Toh Cheng Lian. Sim Ang Yap bertanya lagi, Kalau begitu, kenapakah HU Kong Chu kita mendadak ingin mati di sini? Toh Cheng Lian berkata, karena dia adalah pemuda yang romantis. Ia sudah bertunangan dengan seorang nona muda yang cantik dan bersumpah setia sampai mati, ia menghela nafas dan meneruskan, jika Big Giok Hu Jing memilih dia menjadi menantunya, dia tidak akan bisa hidup bersama nona itu lagi, jadi, jika Big Giok Hu Jing mengambilnya sebagai menantu, maka dia akan mati di sini, tebak Sim Ang Yap. Benar sekali, jawab Toh Cheng Lian. Tapi persoalan ini masih bisa dilihat dari sudut pandang lain, kata Sim Ang Yap setelah berpikir sejenak. Toh Cheng Lian bertanya, Sudut pandang apa? Sim Ang Yap berkata, Apakah menurutmu Big Giok Hu Jing bisa melihat liang ini? Toh Cheng Lian terkekeh dan berkata, liang ini begitu besar. Walaupun orang tidak ingin melihatnya, rasanya hal itu sulit untuk dihindari, jika dia melihat liang ini, dia akan menyadari bahwa KHU Kong Chu sudah bertekad untuk mati. Tidak mustahil dia akan membebaskannya pergi dan memilihku sebagai menantu Big Giok San Cheng, kata Sim Ang Yap. Sambil menghela nafas, Toh Cheng Lian menjawab, Kau benar-benar orang yang cerdas. Sudut pandang orang cerdas memang selalu berbeda dengan orang lain, apalagi dengan orang romantis. Orang romantis belum tentu tidak cerdas, kata Sim Ang Yap sambil tertawa tergelak. Rona muka KHU Hang Seng sudah berubah. Tiba-tiba dia berdiri dan menatap Toh Cheng Lian. Lalu dia bertanya, Kenapa kau bisa tahu semua ini-ini adalah rahasia, dan cuma dua orang yang tahu tentang hal ini. Tapi ucapannya itu telah mengukuhkan bahwa kata-kata Toh Cheng Lian memang benar. Sambil menghela nafas, Toh Cheng Lian berkata, Kau tidak menyangka kalau aku pun tahu hal ini, bukannya, aku tidak mengira, kau tahu dari siapa tanya KHU Hang Seng. Semula aku juga tidak tahu, sayangnya Nona cantik itu, dia tidak menyelesaikan kata-katanya. Mendadak muncul mimik yang aneh di wajahnya. Mukanya yang semula pucat mendadak berubah menjadi gelap. Dia menatap Sim Ang Yak dan membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Sim Ang Yak berkata, Apakah kau? Suaranya pun mendadak hilang setelah beberapa patah kata itu. Mimik mukanya tampak aneh. Kedua orang itu berdiri saling berpandang-pandangan, sorot meti mereka menampilkan perasaan takut yang teramat sangat. Blok, Guci Arak Sim Ang Yak terlepas dari genggaman tangannya dan jatuh ke dalam liang, pecah berantakan. Mendadak, dengan senyum yang sedih dan misterius di wajahnya, sepatah demi sepatah kata dia berujar dengan serat, Agaknya nasibku lebih baik darimu. Aku berdiri di pinggir liang ini, ini adalah kata-kata terakhirnya. Dan belum habis bicara, tubuhnya sudah jatuh ke dalam liang. Walaupun liang lahat itu bukan dipersiapkan untuknya, tapi dia sudah masuk lebih dulu. Memangnya orang hidup mau berebut liang lahat dengan orang mati. Harkat pendekar. Saduran, Gan Kha. Bab dua, pembunuh Toh Cheng Lian pun juga roboh. Sebelum terjatuh, darah merembles dari sudut mulutnya. Tapi dia masih berjuang untuk bangkit. Di atas meja masih ada arak di dalam guci lainnya. Ia merangkak ke sana dan menenggak arak itu. Sambil tertawa dengan keras, dia berkata, Arak bagus. Arak bagus, suara tawanya terdengar melengking dan menyedihkan. Ini arak yang amat bagus. Walaupun aku tahu arak ini beracun, aku tetap meminumnya. Kalian berdua lihat, bukankah hari ini aku minum sampai mati ketika suara tawanya lenyap, dia pun terjungkal ke dalam liang itu. Dia tidak mau membiarkan Sim Ang Yap memakai liang itu sendirian. Langit tiba-tiba berubah menjadi gelap, angin dingin terasa mengiris kulit, tapi kedua pemuda itu tidak akan pernah merasa kedinginan lagi. Kha. H. 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 Matian kedua orang itu dengan ketakutan, mereka merasa diri mereka sendiri pun seperti akan amruk juga. Perubahan ini terlalu mendadak, terlalu mencekam dan terlalu menakutkan. Setelah sekian lama, Kha. H. 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 Seakan-akan dia hendak merobek dada Maji Leong dan mengorek hatinya. Kenapa dia memandang Maji Leong seperti itu? Maji Leong sudah pulih kembali ketenangannya. Toh Cheng Lian adalah temannya, yang baru saja mati dengan tiba-tiba tepat di hadapannya. Tapi dia tidak kelihatan sedih. Kematian Toh Cheng Lian sangat aneh. Tapi dia pun tidak kelihatan terkejut. Agaknya dia tidak peduli apakah orang lain hidup atau mati, atau bagaimana mereka bisa mati, karena dia masih hidup. Karena dia masih tetap Maji Leong, yang selamanya dijuluki Pek Makongcu Maji Leong. K.H.U. Hang Seng menatapnya. Tiba-tiba dia bertanya, kau benar-benar tidak pernah minum Maji Leong tidak menjawab. Jarang sekali dia mau menjawab pertanyaan orang. Biasanya, dialah yang bertanya dan memberikan perintah. Aku tahu kau juga minum arak. Aku pernah melihatmu minum, dan minummu itu tidak sedikit. Kata K.H.U. Hang Seng. Maji Leong tidak mengiakan dan juga tidak menyangkal. K.H.U. Hang Seng berkata, kau bukan cuma pernah minum, tapi kau juga sering minum. Bahkan kau sering mabuk. Saat berada di rumah makan T.H.U. Hang Seng di Hang Seng, kau minum siang dan malam selama tiga hari berturut-turut. Kau mengusir semua tamu di rumah makan T.H.U. Hang itu karena mereka semua jorok, tidak setimpal untuk minum denganmu. Dia berhenti sejenak dan kemudian melanjutkan. Menurut cerita orang, kau pernah menghabiskan seluruh persediaan arak L.H.U. Hang Seng di rumah makan T.H.U. Hang itu, arak simpanan sebanyak 20 kati setiap gucinya. Dan kau menghabiskan 4 guci. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil memecahkan rekormu itu. Maji Leong berkata dengan dingin, guci terakhir bukan berisi arak L.H.U. Hang Seng. Itu cuma punya 3 guci arak L.H.U. Hang Seng yang tulen. Setelah menghabiskan 60 kati arak simpanan, kau masih bisa membedakan bahwa guci terakhir bukan berisi arak yang tulen. Kemampuan minum arakmu benar-benar bagus, kemampuanku minum arak memang bagus, kata Maji Leong. K.H.U. Hang Seng berkata, Tapi, hari ini kau tidak menyentuh arak setetes pun, sorot matanya semakin dingin. Kenapa hari ini kau tidak minum? Kau tahu ada racun di dalam arak ini, bukan Maji Leong tetap tutup mulut. K.H.U. Hang Seng meneruskan, kau datang kemari bersama Toh Cheng Lian. Kau tentu tahu di mana dia memesan makanan dan arak. Kau menyuap seseorang untuk meracuni arak itu. Itu benar-benar urusan yang amat mudah, walaupun Maji Leong tidak membenarkan, anehnya dia pun tidak menyangkalnya. K.H.U. Hang Seng berkata, Aku sudah bertekad hendak mati daripada masuk ke Bik Giyok San Cheng. Sekarang Toh Cheng Lian dan Sim Ang Yap sudah tergeletak mati seperti ini, maka Bik Giyok Hujin tidak perlu memilih lagi. Paduka yang mulia ini tentu akan menjadi menantunya, lalu dah menyeringai dan berkata, Hal ini benar-benar mengembirakan, Maji Leong tetap berdiam diri. Baru kemudian, dengan dingin dia berkata, Sekarang aku paham apa maksudmu, seharusnya kau sudah paham. K.H.U. Hang Seng berkata, tombak perak sudah berada di tangannya. Maji Leong tidak mau bicara lagi. Perlahan-lahan dia melangkah dan berhadapan dengan K.H.U. Hang Seng. Mendadak seseorang muncul dan berkata, K.H.U. Hang Seng adalah milikku. Sekarang bukan giliranmu, tidak ada yang tahu kapan orang ini tiba. Mungkin waktu Toh Cheng Lian dan Sim Ang Yap tewas secara tragis. Tidak ada yang memperhatikan urusan lain pada saat itu. Orang ini bertubuh jangkung dan kurus, dengan tulang pipi yang menonjol tinggi. Kedua tangannya berukuran amat besar, memegang serasang tombak emas. Kedua tombak ini panjangnya 4 kaki 9 dim, dan ujungnya gemerlap berkilauan. Andaikan tidak terbuat dari emas, bahan baku tombak-tombak itu amat mirip dengan emas. Pakaian orang ini juga berwarna kuning keemasan. Bajunya tampaknya terbuat dari bahan yang mahal dan dijahit sesuai dengan ukuran tubuhnya. Ini adalah mereknya, sehingga bila orang-orang Kang O melihatnya, mereka akan segera mengenalinya sebagai Kim Jio, tombak emas, Kim Tin Lin. Dulunya, di dunia Kang O, tombak yang paling terkenal adalah tombak emas ini, tombak emas Kim Tin Lin. Tapi keadaan sudah berubah sejak Kim Jio Kong Cu mengalahkan tombak emas ini 3 tahun yang lalu. Sejak saat itu, di antara mereka sudah timbul kebencian yang tidak bisa dihilangkan oleh siapapun. Kim Tin Lin berkata, kita masih punya urusan yang belum beres. Hutang lama ini harus diselesaikan dulu. Dia mengacungkan tombak emasnya pada KHU Hang Seng dan berkata, dan kita akan melakukannya hari ini juga. KHU Hang Seng menyeringai dan berkata, waktumu amat tepat, Kim Tin Lin balas menyeringai. Tiba-tiba ia memutar tubuhnya, bergerak maju selangkah dan menusukan tombak emas dengan ganas. Ketika sinar keemasan tampak berkilauan, Maji Lilong mengulurkan tangannya, tapi dia melangkah mundur. Ini adalah kebiasaan di dunia Kang O bila orang lain hendak menyelesaikan hutang-prihutang lama. Serangan tombak emas itu keji, lincah dan kuat. Selain itu, tombak itu juga lebih panjang daripada tombak perak. Semakin panjang, semakin kuat. Tapi, tombak perak lebih ringan dan cepat, dan teknik yang digunakan juga jauh lebih baik daripada tombak emas. Tentu tombak emas akan kalah lagi. KHU Hang Seng jelas ingin mengakhiri pertarungan ini dengan cepat. Saat dia menjulurkan tangannya, dia sudah bersiap untuk menggunakan seluruh tenaganya. Tapi ketika dia hendak mendesak Kim Pin Lin, tiba-tiba seseorang muncul dari balik sebatang pohon BWE yang tertutup salju. Orang ini serabah hitam. Dengan baju hitam dan topeng hitam, seluruh badannya serabah hitam. Tubuhnya lebih tinggi dan kurus dibandingkan dengan Kim Pin Lin, persis seperti sebatang anak panah berwarna hitam. Dia bergerak dengan cepat, amat mirip dengan sebatang anak panah. Tangannya menggenggam sebilah golok, golok Yap Hap Tzu yang tipis dan tajam. Sinar golok berkilauan, langsung menyerang dengan cepat ke arah leher KHU Hang Seng. Benar-benar sebuah serangan golok yang mematikan. KHU Hang Seng mengelakkan serangan golok itu, tapi akibatnya dadanya terbuka lebar. Tombak emas Kim Pin Lin pun secepat kilat menusuk ke jantungnya. Serangan tombak ini juga mematikan. Setelah menyerang, Kim Pin Lin tidak berhenti lagi. Tubuhnya melayang di udara dan mencelat mundur sejauh 40 kaki. Darah KHU Hang Seng menyembur keluar. Saat dia ambruk ke atas tanah, Kim Tin Lin sudah menjauh seratus kaki. Orang serbah hitam malah mundur lebih cepat darinya. Maji Leong tidak mengejar. Dia malah menghambur ke arah KHU Hang Seng. Dia tidak peduli dengan nyawa orang lain. Tapi sekarang, jika dia tidak memeriksa, dia akan kehilangan kesempatan untuk melihat apakah KHU Hang Seng benar-benar sudah mati. Dan dia telah salah perhitungan sesuatu yang tidak pernah diduga oleh siapapun. Kim Tin Lin tersusul oleh orang serbah hitam, dan kedua orang itu lalu melarikan diri secara berdampingan. Orang serbah hitam itu pelan-pelan mulai ketinggalan. Tiba-tiba, bagaikan kilat, golok Yap Hap Chu di tangannya membacok ke leher sebelah kiri Kim Tin Lin. Serangan ini, bila dibandingkan dengan serangan yang dia lancarkan tadi, jauh lebih cepat dan keji. Kim Tin Lin menjerit kesakitan, darah pun munkrat. Dia ingin memutar kepalanya untuk menyerang orang serbah hitam itu. Tapi saat tubuhnya bergerak, dia pun ambruk ke atas tanah. Setelah menyerang, orang serbah hitam tadi tidak memperlambat gerakannya. Tubuhnya naik turun, melesat keluar dari lembah. Teknik membunuhnya benar-benar bersih, mulus dan amat efektif. Jelas dia adalah orang yang sangat berpengalaman. Setelah membunuh orang, dia pun pergi tanpa memandang ke belakang. Sayangnya gerakannya itu masih kurang cepat. Tiba-tiba dia sudah dihadang oleh beberapa orang. Tadi dia membunuh untuk melenyapkan saksi, dan segera dia pun berpikir bahwa orang lain akan melakukan hal yang sama pula. Dia tidak menunggu lawan melancarkan serangan. Dia menyerang lebih dulu. Goloknya lebih beracun daripada ular berbisa. Saat membunuh orang, jarang sekali dia membuat kesalahan. Sayangnya kali ini dia memilih sasaran yang salah. Di mulut lembah itu berdiri berdampingan tiga orang laki-laki, yang satu bertubuh amat besar dan kuat, satunya lagi gemuk luar biasa, dan yang ketiga adalah seorang huwasyu. Si tinggi besar tadi adalah seorang laki-laki tua berambut putih, bermuka merah dengan wajah yang serius dan sikap yang agung. Sedangkan untuk si huwasyu itu, siapapun yang terjun ke dunia kengu pasti tahu bahwa pengemis, wanita dan pendekta adalah tiga jenis manusia yang paling sulit dihadapi. Sebagai seorang pembunuh yang profesional, tentu saja dia akan memilih orang yang paling lemah. Dia pun memilih orang yang tampaknya bukan cuma gemuk luar biasa, tapi juga kelihatan amat lamban itu. Mimpi pun dia tidak menyangka kalau orang gemuk ini adalah pengtianpa, yang amat terkenal karena ilmu golok nggol hao utoan buncu keluarganya itu. Di zaman ini, itulah ilmu golok yang tercepat, paling keji dan paling termasyur di dunia keng ou. Pengtianpa tentu saja membawa golok di pinggangnya, masih tersarung. Tapi tahu-tahu golok itu sudah menyentuh tenggorokan si orang serbah hitam. Tadi orang serbah hitam itu sudah melancarkan serangan terlebih dulu, tapi mendadak dilihatnya kilauan golok yang menyambar tenggorokannya sendiri. Si orang tua tinggi besar buru-buru berseru, jangan bunuh saksi, sayangnya, saat ketiga patah kata ini baru saja dikeluarkan, kepala orang serbah hitam itu sudah terpisah dari leharnya. Kau terlambat pengtianpa berkata sambil menghela nafas. Si orang tua tinggi besar juga menghela nafas. Dia berkata, Benar, seharusnya aku sudah tahu. Tidak pernah ada saksi hidup di bawah serangan golokmu, si Hwesyo berkata dengan nada menyindir, walaupun pengtai hiap sudah banyak membunuh orang, tapi mereka semua memang pantas mati. Orang ini sudah mengambil nyawa lima orang secara berturut-turut, maka kematiannya tidak patut disesali. Si orang tua tinggi besar berkata, Aku cuma ingin menanyai dia tentang kelima orang pelayan dari rumah makan Kek Hang Wan. Mereka bukan orang-orang Kek Hang Wan dan tidak punya musuh. Kenapa dia harus memasang perangkap kematian untuk mereka pengtianpa berkata, Walaupun orang ini sekarang sudah mati, belum tentu kita tidak bisa menuntaskan persoalan ini cepat atau lambat. Orang tua itu menyindir, siapa yang akan kita tanyai? Kecuali dia, siapa lagi yang tahu tentang persoalan ini tiba-tiba terdengar sebuah suara yang keras, Aku. Ternyata K.H.U. Hang Seng tidak mati. Dia berjuang untuk bangkit dan mendorong Maji Leong ke samping. Dengan terengah-engah dia berkata, Untunglah aku tahu apa yang telah terjadi, Sejak zaman kemasyuran putri-putri dari I Ho A Kiong, Istana Bunga, Perempuan yang paling ajaib dan misterius di dalam bulim adalah Big Gio Kujin, dan tempat yang paling rahasia di dunia ini adalah Big Gio Ksan Ceng. Tidak seorang pun di dunia Kang Owi yang tahu banyak tentang Big Gio Ksan Ceng atau di mana letaknya. Ini terjadi karena, seperti I Ho A Kiong, Big Gio Ksan Ceng adalah dunianya para wanita, di mana laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Menurut cerita orang, perempuan-perempuan di sana bukan saja amat cantik, mereka semua juga melatih semacam ilmu kung fu yang amat misterius. Tapi, biarpun mereka adalah perempuan-perempuan yang hebat, ada saatnya di mana laki-laki tetap dibutuhkan. Jika mereka ingin punya keturunan, mereka tidak bisa melakukannya tanpa laki-laki. Putri Big Gio Kho Jin sudah cukup umur, dan Big Gio Kho Jin sendiri tentu saja tidak mau anaknya hidup sendirian untuk selamanya. Seperti ibu-ibu lainnya, dia pun harus mencari menantu yang tepat. Di zaman ini, laki-laki yang paling pantas dipilih di dunia Kang Owi, yang patut menjadi menantunya, sudah pasti keempat orang bulim si Toa Kong Chu. Sayangnya dia cuma punya seorang puteri dan hanya bisa memilih satu dari keempat orang pemuda itu. Maka dia pun mengundang mereka ke Han Bewe Khoi sini. Bila Big Gio Kho Jin mengundang orang, tidak seorang pun yang bisa mengatakan tidak. Tidak satu pun yang berani. Karena itu keempat orang Bulim Si Toa Kong Chu, K.H.U. Hang Seng, Maji Liong, Toh Cheng Lian dan Sim Eng, Yap, semua datang ke sini Big Giyok Hu Jin tentu saja tidak berniat menyimpan rahasia ini, tapi keempat pemuda itu sendiri tidak mau menyinggung hal itu Ini terjadi karena hanya salah satu dari mereka yang akan terpilih, dan yang tidak terpilih tentu akan kehilangan muka Keempat pemuda itu sama-sama terkenal Ditolak orang tentu saja sangat memalukan Tidak seorang pun yang menduga bahwa arak beracun akan membunuh Toh Cheng Lian dan Sim Eng, Yap, dan bahwa musuh bebuyutan K.H.U. Hang Seng, Kim Jio Kim Tin Lin, akan muncul di sini Selain itu juga ada si pembunuh bayaran Selain keempat orang pemuda itu, tidak ada yang tahu kalau K.H.U. Hang Seng hari ini akan berada di sini Kenapa Kim Tin Lin bisa tahu tentang hal ini? Tentu ada seseorang yang menyuruhnya datang ke sini Orang itu juga menyewa seorang pembunuh bayaran karena dia tahu bahwa Kim Tin Lin mungkin bukanlah tandingan K.H.U. Hang Seng Tentu orang ini pula yang meracuni arak Lalu, untuk membungkam mulut para saksi, dia menyuruh Kim Tin Lin dan pembunuh bayaran itu untuk membinasakan kelima orang pelayan dari rumah makan K.H.U. Hang Seng Orang itu juga menyuruh si pembunuh bayaran untuk membunuh Kim Tin Lin agar melenyapkan seorang saksi lagi Dia tidak takut kalau si pembunuh bayaran akan membuka rahasianya karena pembunuh bayaran itu seorang profesional Dia bukan saja mempunyai hati yang hitam, tangan yang keji dan golok yang cepat, bibirnya juga akan selalu tertutup rapat Maka, biarpun pembunuh bayaran itu tetap hidup, dia tidak akan membocorkan rahasia pelanggannya K.H.U. Hang Seng akhirnya menarik kesimpulan, menurut rencana itu, seharusnya aku sudah mati oleh tombak emas Kim Tin Lin, dan kalian bertiga tidak ada di sini Rencana orang ini benar-benar hebat, dan tak ada orang yang lebih cerdik darinya B.Giok Hujian pasti tidak perlu memilih lagi Tentu orang inilah yang akan menjadi menantu B.Giok San Cheng K.H.U. Hang Seng tidak menyebutkan siapa orang itu, dan dia memang tidak perlu mengatakannya Semua orang jelas paham Semua orang sedang menatap Maji Leong dengan dingin Maji Leong tidak menjawab Tak peduli bagaimanapun orang lain memandangnya, tak peduli apapun yang orang pikirkan tentang dia, dia tetap acuh-ta'acuh Pengtian Pak berjalan mondar-mandir Meskipun demuk, dia amat aktif Langkah kakinya terhenti oleh mayat Kim Tin Lin, lalu dia memungut tombak emas itu Dia menimbang-nimbangnya dalam genggamannya dan bergumam, tombak ini tidak berat, dia melatih ilmu tombak bunga dari keluarganya Ilmu itu memang termasuk ilmu tombak ringan, K.H.U. Hang Seng menjelaskan Pengtian Pak berkata, menurut cerita, pernah ada seseorang yang melemparkan tujuh keping uang tembaga di depannya Dalam sekali ayunan, tombaknya sudah berhasil menusuk tembus semuanya, ilmu tombaknya memang sangat akurat K.H.U. Hang Seng memberi komentar Sambil menghela nafas, pengtian Pak berkata, tentu dia tidak berpikir begitu Kali ini tusukannya meleset, K.H.U. Hang Seng berkata, memang benar, pengtian Pak berkata dengan nada kering Kalau tusukannya tidak meleset dari sasaran, bagaimana mungkin kau masih bisa hidup K.H.U. Hang Seng tidak memberikan jawaban langsung Dia malah berusaha membuka pakaiannya Baju luarnya merupakan mantel bulu yang tebal Di dalamnya ada tiga lapisan lagi Lapisan baju yang terdekat dengan kulit mempunyai sebuah kantung, persis di atas jantungnya Di dalam kantung itu tersimpan sebuah dompet Di atas dompet itu tersulam gambar bunga Sulaman itu amat bagus, jelas dibuat oleh tangan perempuan yang cekatan Sekarang, dompet bersulam itu sudah tertusuk bolong Di dalam dompet juga ada sepotong giyok PWE, mainan kalung dari batu giyok, dan giyok PWE itu juga sudah hancur berantakan Tentu saja tombak Kim Tin Lin tidak meleset Tombak itu pasti sudah menembus mantel bulu K.H.U. Hang Seng dan kemudian menusuk jantungnya Tapi Kim Tin Lin tidak menduga kalau ada sepotong giyok yang tersimpan tepat di luar kulitnya, persis di depan jantung K.H.U. Hang Seng berkata, dompet ini diberikan oleh Sio Huan kepada aku Dia ingin agar aku memakainya tepat di luar kulitku Dia tak mau aku melupakannya karena perempuan lain, tiba-tiba sorot matanya melunak Dia berkata, aku tidak melupakannya, dan karena itulah aku masih hidup, Sio Huan pasti kekasihnya Dia lebih suka mati daripada mengingkari kekasihnya Pengtianpa menghela nafas Dengan sinar metu berseri, dia berkata, agaknya menjadi orang romantis juga ada keuntungannya Si orang tua tinggi besar tiba-tiba berkata, K.H.U. Kong Chu, walaupun aku tak mengenalmu, tapi aku mengenali tombak perak ini K.H.U. Hang Seng berkata, tombak ini diwariskan turun-temurun di keluargaku Bu Ampua tidak berani memamerkan diri sendiri Orang tua itu berkata, aku tahu, dengan ekspresi wajah yang hangat Dia meneruskan, dulu ayahmu menggunakan tombak perak ini untuk bertempur melawan kawanan beruang dari Tiang Pek San Aku pun ikut berada di sana, kawanan beruang dari Tiang Pek San adalah penjahat-penjahat yang berkuasa dan jahat Bertahun-tahun mereka menduduki daerah Liao Teng Orang-orang di dunia Kang Ong tidak berani melanggar daerah kekuasaan mereka itu Suatu saat tayah K.H.U. Hang Seng dan Hang Seng Tiantai Hiap, Pang Tio Hoan, menyerbu ke gunung Tiang Pek San Dengan tombak perak dan sepasang gun goan pai yang terbuat dari baja murni, logam pipih yang dinamakan sesuai dengan tenaga kasar Pang Tio Hoan Mereka berhasil mengobrak abrik sarang kawanan beruang dari Tiang Pek San itu Pertempuran tersebut bukan hanya mengguncangkan dunia di zaman itu, sampai hari ini pun orang masih membicarakannya K.H.U. Hang Seng bertanya, apakah Chiang Pek San adalah Pang Tai Hiap benar? Aku Pang, Tio Hoan, jawab orang tua itu Sambil tersenyum tipis, orang tua itu menunjuk Teng Tian Pa, kau lihat dia menggunakan golok Tentu kau tahu siapa dia, selain ilmu golok Ngo Ho Utoan Buntul, di kolong langit ini benar-benar tidak ada golok yang bisa menyayat seperti itu Sebuah sabetan golok akibatnya perasaan orangnya disabet, manusianya disabet dan nyawanya pun disabet Selain itu, sekali golok itu membunuh orang, selamanya tidak akan pernah ada saksi Sambil menghela nafas, K.H.U. Hang Seng berkata, orang ini memang sudah berbuat jahat Dia pantas mati di bawah Ngo Ho Utoan Buntul Hoat Peng Tian Pa tertawa terbahak-bahak dan berkata, tadi, jika si Hwasyu yang turun tangan, aku khawatir kematiannya akan lebih cepat lagi Memangnya Kung Fu Hwasyu itu lebih keji lagi daripada ilmu golok Ngo Ho Utoan Buntul Apakah Ciam Po ini adalah K.H.U. Taisu dari Siaulim si K.H.U. Hang Seng menebak-nebak? Benar, dia adalah K.H.U. Taisu, jawab peng Tian Pa K.H.U. Taisu dari Siaulim P memang benar-benar keji dan tidak punya perasaan Semua kejahatan di kolong langit ini adalah musuhnya Semua penjahat yang jatuh ke dalam cengkeramannya akan segera pergi ke neraka K.H.U. Hang Seng menghela nafas dan berkata, tidak ada yang mengira kalau Dewata akan mengutus ketiga Ciam Po datang ke sini Jika kami tidak bermaksud datang ke sini, maka kami tidak akan datang, kata Peng Tian Pa Pang Tio Hoan menambahkan, sebenarnya kami cuma ingin minum-minum di rumah makan K.H.U. Hang Wan Dia adalah pelanggan tetap K.H.U. Hang Wan Di rumah makan ini, pelanggan tetap mempunyai pelayan sendiri yang siap melayani mereka Karena hanya pelayan-pelayan ini yang tahu kesukaan si pelanggan Tidak peduli apakah mereka ingin makan atau minum, mereka tidak perlu memesan lagi Tapi hari ini, ketika Pang Tio Hoan berada di sana, pelayannya sedang dikirim untuk mengantarkan makanan dan arak ke Hon Bwe Cuaca sedingin ini, tapi ada orang yang ingin menyaksikan bunga Bwe dan minum-minum di lembah Tentulah orang ini mempunyai selera yang tinggi Peng Tian Pa meneruskan, setelah minum tiga cawan arak Kami bertiga mendapatkan ide yang cemerlang, hendak melihat orang yang berselera tinggi ini Pang Tio Hoan menambahkan, kami tidak menyangka kalau di pertengahan jalan ke lembah ini Kami akan menemui mayat orang-orang dari rumah makan Semuanya dibunuh dengan sebilah golok Setiap sabetan pun bersih dan amat cepat Peng Tian Pa berkata Pang Tio Hoan melanjutkan, dia sendiri adalah seorang jago golok Tentu saja dia tidak tahan ingin melihat siapa orang yang mempunyai ilmu golok Secepat itu Peng Tian Pa mengakhiri Itulah sebabnya kami bertiga, yang seharusnya tidak datang Sekarang berada di sini, ini benar-benar sudah takdir K.H.U. Hang Seng menengadah ke langit dan bergumam Tian Yang Maha Pemurah, kau tidak buta Siapa yang membunuh, akan dibunuh Tiba-tiba ia bangkit berdiri dan menghadap ke arah Majil Yong Lalu dia berujar sepatah demi sepatah kata Kau ingat ini di dalam benakmu dan jangan pernah lupa Saat itulah langit berubah menjadi gelap Malam di musim dingin memang selalu datang teramat cepat Harkat pendekar saduran, Gankah K.H.U. Hang Seng menengah